Jadi memang kelembapannya juga musti dijaga Kucing itu sensitif di kulit Kalau misalnya suhunya terlalu lembab Dia sering kena jamur Jamur kulit itu sering banget Kalau misalnya Oke guys, halo kembali lagi di hobi kita bersama Bang Lai Nah guys, kali ini kita akan ngebahas soal kucing Kebetulan aku ada singgah di pik di tempatnya CCA Udah, jangan disebutin nanti aja Oke guys, langsung aja ini videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk sekarang umur berapa bulan ya Cik? Emang paling asisi ya, dari sama-sama muda ya? Halo, ya. Halo, ya. Aku mau nanya. Boleh. Buat teman-teman nih, siapa kalian mau beli seperti ini nih. Ini sediakan itu harus apa dulu ya? Sediakan paling satu tempat ya. Kalau gue sih tidak menyarankan untuk mereka di kandang. Gitu. Ini kandang biasanya gue pakai buat kalau lagi banyak anakan. Atau enggak, gue pisahin jantan nih. Karena ada satu jantan, kayak tadi lu lihat kan digabung mau ngawin-ngawinin. Ini biasanya buat pejantan gue pisahin. Kadang-kadang jantan ketemu jantan juga suka galak. Jadi gue pisahin jantan. Tapi umumnya sih gak kepake sih sama gue. Jadi saran gue sih kalau bisa jangan di kandang. Cuma ya lu sediakan satu tempat lah kayak kamar kosong atau ruang tersendiri gitu loh. Untuk mereka bisa dilepas, kasih mainan dan sebagainya. Itu sih satu. Selebihnya ya paling makan. Makan juga mesti dijaga vitamin. Karena kucing susah-susah gampang sih. Mereka lebih gampang kena penyakit daripada anjing. Gue kan ada pelair anjing juga. Kalau kucing itu lebih rentan sakit sih. Jadi kita mesti vitaminnya kuat tiap hari. Ini setelah perhatian ya? Kalau gue disini. Kalau penyakit-penyakit yang ada di kucing ini sepertinya jalannya sangat baik? Banyak, biasanya yang menyerang anakan sampai bisa bikin mati itu namanya panle. Panle, panle itu dia menyerang pencernaan. Jadi memang kucing ini sensitif di pencernaan sebenarnya. Jadi paling sensitif di pencernaan gitu loh. Kalau anak kucing itu, kita sebutnya penyakitnya panle. Itu dia diare akut. Udah sampai air semua, biasanya 3 hari itu pasti tewas. Kalau kena yang namanya virus panle. Betul. Sama, yang paling mematikan sih itu sih panle sih. Cuman kalau yang lain virusnya banyak. Ada kalisi, ada apa, satu lagi tuh gue lupa namanya. Pilek yang gak berhenti-berhenti gitu loh. Pilek, terus itu kucingnya gitu. Terus banyak deh. Tapi kebanyakan itu pseudopati ya? Kalau yang lain sih harusnya sih mereka lebih bertahan. Cuman yang paling mematikan itu panle itu. Hmm, ini kucing kan kucing. Asalnya kucing mimpol ya? Hmm. Untuk berada kasus sama kuasa kucing itu, membutuhkan pendingin seperti di sini gak nih? Hmm, iya. Kalau gue sih kan memang ruangannya semua AC. Gitu. AC-nya itu, selain AC juga kan gue pakai dehumidity. Hmm. Selain dehumidity gue ada air purifier. Jadi memang kelembapannya juga harus dijaga. Kucing itu sensitif di kulit. Kalau misalnya suhunya terlalu lembab, dia sering kena jamur. Jamur kulit itu sering banget. Kalau misalnya kondisinya lembab, makanya gue pakai dehumidity. Lengkap banget. Hmm, dehumidity. Iya. Itu filter udara, ya buat ngurangin kalau misalnya ada yang pilek. Itu kan lama sembuh. Tapi kalau misalnya ada air purifier, lebih cepat penyembuhannya. Gitu loh. Itu aja sih paling. Kalau dehumidity, supaya mencegah dia gak jamuran gitu tuh. Kucing bulunya juga lebih bagus. Makasih, makasih banyak. Ayo deh, kita mau lihat baby-nya. Baby ya, baby ya. Selain juga ini pengen lihat baby-nya. Oke, kita lihat baby. Oke, teman-teman. Tadi di atas di lantai 4, kita itu soal indukan ya. Ternyata di bawah ini masih ada harta karun ya. Waduh. Ini kok pisang? Karena lagi kurang sehat sih anak-anak. Kemaren. Ini umur berapa Anci? Kemaren lagi belajar makan, cuman kayaknya agak diare. Ini sebulan. Baru umur sebulan ya? Ini udah makan sendiri. Udah makan, belajar makan. Lagi belajar makan sendiri sih. Ini biasanya kalau untuk kucing yang terlihat ini disapi gak sih? Enggak. Kan ada induknya. Oh ada induknya ya. Sampai tiga bulan masih nyusu sama induknya. Oh juga. Oke. Lagi siapin makanan tuh. Mau kasih makan ya? Iya. Nanti aja. Yuk masuk yuk. Oke. Oke. Nah temen-temen. Ini adalah ruangan khusus anak-anak. Kalau yang anak-anak ini yang udah siap dijual sih ya? Kalau ini ruangan ini masih kecil-kecil. Masih sekitar sebulan. Oh yang udah siap jual ada. Nih. Ini ada hampir tiga bulat. Ini pipis ya. Hmm. Ini kupingnya turun ya? Iya. Yang di atas kupingnya. Anaknya? Enggak, enggak. Oh. Oh enggak, enggak, enggak. Oh enggak, enggak, enggak. Nih ini ada ke gingkong. Ini sih udah usia dua bulan setengah sih. Nah ini kalau nanti ini usia dua bulan, harganya sampai berapa sih? Kalau ini gue nggak petin. Kalau non-pet sekitar lima belasan. 15 ya? Jantan. Nah kalau untuk harganya nih. Jantan sama Betina beda nggak sih? Beda. Betina lebih mahal. Eh kok mau main pasir sih, Kak. Mau main pasir. Oh betina lebih mahal. Iya memang, betina lebih banyak yang cari. Hei mahal. Hei mahal. Hei. Nah ini juga dua bulanan ini usia. Tuh ya. Nah ini. Nah sama. Takut ya. Ini apa sih Mama? Masih mau main. Ini induknya ya? Iya ini. Ya tapi masih sebulanan nih. Cik-cik-cik. Kalau induk itu. Kalau induknya dipisahin sama dantannya? Pisahin. Kalau nggak nanti dia. Biasanya anaknya baru sebulan. Emaknya udah birahi lagi. Udah minta balin lagi. Cuman kan. Manti anaknya berantar ya? Iya. Dia kan harus nyusun sampai tiga bulan. Jadi memang gue pisahin. Kalau nggak dia birahi. Kucing tuh tiap bulan birahi. Hmm. Toh. Ini gua pisahin. Gak kayak gitu. Gak. M Bayi. Jadi ada yang bayi di dalam tuh. Baru selesai dua mingguan. Wow. Tungguih nusuin. Tapi... Yang lain lebih nupang nyusun. Yang nusilnya berdua minggu. Gak nusilnya. Banyak banget yang nupang nih. Gak nintat nenek. Tapi udah sanggup ya? Biasanya kalau indukan ini ada vitamin ini gitu. ada dong, semua kucing ada vitamin ya hmmmm cuman kan ini kan kadang-kadang gue buka gue jadi satu jadi dia suka-suka aja deh, numpang minta cucu hmmmm yang udah rada besar maminya udah males nyusuin kalau yang udah rada-rada umur-umur 2 bulan tuh maminya suka udah males nyusuin jadi kadang-kadang itu suka numpang hmmmm tapi dia gak akan galak ya? enggak, kalau kucing juga malah kadang-kadang dia suka nyolong maksudnya, suka nyolong sih suka taranakan, taranakan taranak sini dicuri ke sini, taranak tuker-tukeran aja baby-nya jadi babysitter ya? jadi babysitter yaudahlah, kasian Cik, kalau untuk Cik ada ide gak Cik? siapa tau nih siapa tau nih kan temen-temen yang pengen kucing, gerak kucing gini, nah nama ide-nya apa Cik? Sweet sweet potato catri ini ada nih kaos ini sweet potato catri oke guys, nanti saya lupa di follow ya sweet potato catri nah, kalau untuk ini di youtube apa, di facebook juga ada? facebook saya pribadi sih oh iya cuman kegabungan campur itu sama burung nah, kalau untuk burung yang suka siapa nih? dulu orangnya kan gua main eh, sekarang kita ngalah aja kita main kucing aja main kucing aja biar gak rebutan ya kalau gak dulu rebutan gua punya burung sampai berapa? 18 laki gua beli, laki gua beli laki gua beli lah, 16 lah sampai dikomplek ke tangga nah itu dia yang berat ya bukan masalah duitnya ya sama juga sama juga oke deh Cik, makasih banyak Cik udah mau di vlog dan udah ngasih edukasi buat temen-temen cat lovers kan buat pelihara kucing itu bisa lebih baik lagi amin, semoga bermanfaat oke, terima kasih Cik bye